Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan memberikan Resep minuman yang sangat segar Simple, bahannya murah meriah Yang pasti ini bisa banget Kalau mau kalian jual Jadi hari ini aku bikin Es jomblo jasjus Bahan-bahannya sangat mudah Murah meriah, cara bikinnya juga Sangat gampang, kalau kalian mau tau Tonton terus video ini Jangan sampai skip, supaya kalian bisa bikin di rumah Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like Subscribe, serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan Video terbaru dari aku Untuk yang pertama, aku akan membuat Toppingnya dulu, jadi disini Aku pakai tepung agar-agar Ini aku pakai warna orange, kalian bebas Boleh pakai warna apa aja Mau merah atau hijau, itu selera masing-masing 100 gram gula pasir Kemudian 500 ml air putih Langsung aja kita campurkan bahannya Ini aku masukkan tepung agar-agar Gula pasir Gula pasir Air putih Untuk selanjutnya Ini kita masak Sampai nanti dia mendidih Setelah mendidih Langsung aja kita matikan api Tuangkan ke dalam cetakan Dan kita tunggu Sampai dia set Setelah agar-agar Setelah agar-agarnya padat Sekarang akan aku surut seperti ini Untuk toppingnya Kalau kalian mau potong kotak-kotak Itu juga boleh Pokoknya selera masing-masing Untuk bahan minumannya Disini aku udah menyiapkan Jazz juice Aku pakai rasa strawberry Melon Dan juga mangga Tapi kalau untuk rasanya Ini sesuai selera masing-masing aja Berikutnya Disini aku menggunakan Biji selasih 350 ml air putih Lalu ada kental manis Nah untuk kental manisnya Ini untuk membuat 3 gelas Kira-kira aku membutuhkan 2 saset Cuma karena aku gak pakai Yang sasetan Nanti aku akan pakai Secukupnya aja Pertama-tama Aku akan campurkan Air putih Dengan kental manisnya Nah biasanya Kalau pakai yang saset Disini aku pakainya Satu saset Karena kan jazz juice Sendiri udah manis Langsung aja Aduk sampai rata Berikutnya Langsung aja Disini aku udah menyiapkan Gelas 3 Dan ini aku tuangkan Bubuk jazz juice-nya Sekarang aku akan Memasukkan kental manisnya Nah kalau misalkan Pakai yang saset Biasanya untuk 1 saset itu Aku bagi jadi 3 Jadi ini sedikit aja Kayak gini Setelah itu Ini tinggal kita aduk-aduk aja Sampai rata Nah jadi kita kasih kental manis Supaya nanti tuh Dia lengket Jadi nanti kita bisa Hias di samping Seperti ini Nanti akan membuat Minumannya tuh Lebih menarik Nah kayak gini aja Jadi gak usah pakai air Pakai kental manis aja Hasilnya seperti ini Berikutnya kita masukkan Es batu Kalau untuk banyak sedikitnya Ini selera masing-masing Kita lanjutkan Semuanya sampai selesai Sekarang aku akan Memasukkan biji selasihnya Kemudian masukkan Susu kental manis Yang tadi udah diseduh Dan yang paling terakhir Kita tinggal masukkan Agar-agar yang tadi udah diserut Ini seperti ini Betul-betul sangat enak Dan menarik banget Hasilnya seperti ini ya teman-teman Kalau misalkan mau kalian jual Nanti rincian harganya Akan aku tuliskan aja Di deskripsi Sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya Terima kasih telah mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati